Kenapa ya, waktu membuat ini Ludhia itu kok nggak mau memanggil saya, gitu Ingetan lho pak Ngelam saya nggak ada pak, yang tau ya Kalo nggak ngancang Jenengan, keluarga Jenengan kalo sanjangi Pak, tolong tumpukan keluarga dari Bu Jainab Aliwaris Tumpukan kalo, mau ngerembukan Kan nggak bisa, kayaknya itu nggak menghubungi atau gimana, gitu Keluarga Jenengan, kayaknya itu nggak ada usaha, gitu Sedangkan saya merasa terganggu, kalian Jenengan Dok-dok-dok-dok Mbak Dinten Soal masalah tanah, masalah bangunan Yang tidak saling bersinergi dengan tetangga satu sama lainnya Pokoknya kita harus mendengarkan dan bisa melihat kondisi real yang ada di lapangan Oh ini? Terus? Mungkin saya mau ngomong-ngomong gini, ini mengalir atap Apa? Ini dipet, damar meriki, melepet, nampil atap Oh, alah Apa? Nah, ini damar ngetan Nah, ini... Sampai ini? Iya, ini Iya Tadi memplek, ini, ini Oh Oh Di sawah paling meter, ini sawah, ngomong-ngomong gini Yang tiang itu? Oh, sama-sama dia mencort agak? Buat kan Terus, tapi nggak di geruangan, ini sore? Nggak, bu Ini sore, geruangan apa? Iya, itu kita ngomong-ngomong itu Jemuran, ngomong-ngomong itu Oh Talang yang... Talang yang menemplek di rumah saya itu, Pak Yang itu dikelentek, dibikin bocor Oh 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 Lasing punya rumah depan mana? Ini Pak, mana? Nah, dulu belinya dimana dulu? Ini Pak Sampudin Pak Sampudin itu yang mana? Orang kedua Orang yang suruh ke sini kerja, luar kota Oh, oh Dari orang kedua Dari orang kedua Orang pertama yang beli Saudara sini, sudah meninjarnya Oh, saudaranya masih saudaranya Oh Oh iya Baik, di Bekasi bangunan Ini Pak Ini Bunti yang Oh Mana Bapak yang punya? Oh Oh, ngomong-ngomong ini Pak Siap Ongong-ngomong ini Apa pak? Armucing Siap Siap Geng-geng-geng-geng-geng ini kalo di Sampati Tonggo Sampeyan Masalah Apa? Bangunan yang Menjorok ke wilayahnya Pak Sampai namanya? Eko jadi ceritanya Pak, Pak Sintai nama nih? Pak Yanto jadi ceritanya Pak Yanto ini ngerti lah Pak rumahnya mana apa? cara pembelian itu salah persepsi yang salah persepsi Pak? Pak Eko sekarang Pak Eko ini tumpas tanah oh tumpas tanahnya jeneng aja Pak Eko Pak Eko beli tanah dari siapa? Pak Samsudin Pak Samsudin itu saya juga nggak tahu Pak siapa itu sebenarnya itu loh Pak ini atas Bapak Abid Sumianto jenengan iya terus dijual ke jeneng nah ini Pak yang jadi permasalahan utama saya menjual kepada jeneng jeneng bener jeneng itu jeneng itu dulu cuma penumpati gitu aja tapi kok ada surat ini perjanjian jual beli tanah? saya nggak tahu itu karena tangannya itu nggak susah eh sorry 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 eh jadi pokok permasalahannya jeneng itu jeneng itu jeneng itu pipar Pak oh si dulur iya sekarang sudah meninggal orangnya abid Sumianto jenengan iya iya ampun juga nggak sesuai dengan tanda tangan saya di KTP gitu loh Pak ini ada di saksi Pak rb barang ini pak rt terus kecamatan ya ada di kb kompletnya saya sendiri nggak tahu Pak kalau dari saya itu sudah salah ini misalnya ini dipasu ya katakanlah ya semua main ini dipasu ya lain-lainnya kan ikut aja gitu loh kenapa waktu 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 pertama ke rb nggak waktu waktu jual beli ada saksinya nggak kesaksiannya kesaksiannya ini orang orang iya loh ini ini Pak loran ini Pak loran siapa wah ini wilayah sampai masalah tanamannya ini rumput ini 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 sudah ini ini rumput ini berarti kan ini sudah loran ini membenarkan ada camat ada loran loran update ini nggak ngakau tanda tangan tanda tangan siapa ini pundi KTP atau sembarang lah tapi ini sesuai ini sesuai lah Pak Gadot bener kenal saya Pak Gadot itu KTP terus apa tanda tangan ini seharusnya kurang-kurang ini kan nggak mungkin kalau ini Rw ini masih ada Rw ini siapa nih Pak siapa yang jadinya Rw ini Sudibio sudah sudah meninggal sudah meninggal Pak Rt ini Sutarji yang meninggal di Kalimantan orangnya oh di Kalimantan oh tapi ini asli Sutarji asli ini Sutarji Sutarji ada tapi kerja kayaknya orangnya pernah dikonfirmasi Mbak Terji pernah Pak jadi siapa jadi Pak ya ini memang ngaku ini ini tanda tangannya dia dia mengakui ini benar-benar itu saya ke rumah pas mau dikumpulkan ke Balai RT ini 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 jual belinya jual belinya jual belinya ada jual belinya ada tanda tangannya tanda tangannya tanda tangannya kadang-kadang kurang itu ini 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 dulu gak ada foto-foto dokumentasi gak ada jaman waktu itu kan gak mungkin sampai saat ini ya dikira HP mewah tahun ini 2002 2002 2002 HP gak bisa kayak foto Nokia Nokia aku bisa Nokia 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 Atau, ada bukti liane nafone Itu nanti gade Mirip Siapa? Simba ternadanya Tidak ada Hai sembar nunggu ngapak tanah-tanah pengelima tanpa pirono lima lu Tunggak bodoh penyakit-penyaknya benar benar benar-benar mungkin betetar itu tadi ada esnya besar yang bikin tak teman yang dusya menyalih kulau ini kulau seharusnya mengajakkan waktu sertifikat sayang Pak Jogowi masuk kulau pantun kulau ngajakkan seluas karena berdasarkan data yang ada memang tanah saya setia ini kan 2002 2002 pada saat 2002 kok gak sampai komplain dulu memang sudah ada bangunan baru-baru aja ini sudah ada bangunan Belinnya sudah ada bangunan Belinnya sudah ada bangunan waktu ninggalnya gak di komplain waktu di tempatnya gak di komplain pada tahun 2002 memang waktu itu memang ya apa ya Pak karena saya itu pertama ini kan tahun sekitar tahun 2009 2008 2002 2002 soal belinya 2002 2002 ya itu bisa ya ngomongin kan ya gimana ya Pak ya loh gak waktu ada orang ninggalin disini pastinya samain kan ya itu kan adik saya masih ada loh samain tinggalin disini tahun piro sih Pak 2006 2006 2006 lah 2006 ninggalin disini oh gak ditegur begitu ada pergantian orang yang masuk disini karena waktu itu memang ya apa ya Pak saya gak sempat memang mau negur itu gak sempat karena ya saya katakan gitu loh mulai 2000 berapa itu ya maaf lah saya sebuah istri saya itu kan sakit-sakitan waktu itu ya jadi sudah itu waktu 2006 mungkin 2008 2010 istri saya meninggal jadi waktu itu sudah gak sempat lagi saya apa ya ya apa ya ngomong-ngomong apa gitu tuh saya gak seberapa memperhatikan masalah di rumah karena saya kerja Pak waktu itu Pak loh gak kan ini selang waktunya tahunan lama ya nah komunikasi ini awal waktu 6-4 ya obok sampai ngeru Pak yantau gak ditakoni gak ditanyain gak ditanyain meninggali disini opo enggak 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 ceritakan nih Pak karena waktu itu saya sendiri enggak anu ya karena waktu itu memang kan sering saya kontrakan memang rumah ini Pak sudah katanya ditempat adiknya iya sebelumnya sebelumnya itu saya kontrakan terus belum ditempat adik saya ya sudah saya sendiri enggak enggak gitu memperhatikan gitu loh bahwa ini siapa yang mendiami yang mendiami waktu itu terus ya itu akhirnya setelah dia meninggal ya istri anu meninggal saya belum gak sempat ini karena hampir bersamaan antara istri saya meninggal dengan adik saya meninggal itu hampir bersamaan gitu loh Pak suaminya adik suaminya perempuan suaminya ada ada nah itu maksudnya itu bisa ditanya Pak suaminya ya Pak kan gini Pak orangnya kan sulit dihubungi aslinya kan pernah saya mediasi sama anaknya bapak kalau kita diperkumpulkan di balai RT tolong sampean ahli warisnya dari ibu Jainab suruh datang juga dan saya mendatangkan Abu Samsuddin Pak Abu Samsuddin apa? yang yang jual beli yang jual beli yang jual istrinya saudari bapak itu suaminya bukan orang lain itu saudaranya dari Pak Parlan terus setelah saya temukan di balai RT ada juga Pak RT ada juga orang lain saksi Bapak Ibu Anu dan disitu dari keluarga Bapak Yanto tidak bisa mengadarkan ahli waris dari ibu Jainab itu bukan itu loh ahli warisnya masih ada? masih ada Pak ada ada Pak Yanto ahli warisnya? ada kemarin saya sudah terus gimana katanya tanggapannya? tanda tanggapannya kan gini Pak saya kekelurahan sudah tidak berhari-hari tidak berbulan-bulan sudah bertahun-tahun saya masalah saya ini minta solusi ketemu itu loh ketemuan ini apa lanjut loh ketemu ketemu saya bilang ketemu dia bilang gini loh memang kan sudah benar Pak jual itu benar dia membenarkan jual kalau Mbak aku bilang gini kalau sampai benar beli di Bapak Yanto tolong saya enggak menyuruh ini saya buat surat pernyataan yang disuruh bikin Pak RW Pak RW terus tolong sampai kalau benar Pak tahu Mbak sampai ibu sampai beli di Pak Yanto monggo sampai sampai pojok sampai tanda tangan terus suratnya suratnya ini alivaris kan suka ini loh saya ngomong surat ini mau alivaris ini ada ini cain Pak pun itu ini 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 saya 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 mau kekocok di Tamil enteng enggak bahaya kak sidik 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 jadi enggak bahaya kak kan dan ya sepuluh pernyataan riwayat jual beli nama saya enak Arif Arif Ludhia dalam hal ini Arif Arif Pertilang mewakili Arif Marumah selaku pemilih akhir tahun ini 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 berhindak atas nabuh dirinya kenapa ya waktu waktu membuat ini Ludhia tuh kok enggak mau memanggil saya gitu ini 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 keluarga jenengan sanjangi pak tolong tumpukan keluarga dari Bu Jainab Ali Waris tumpukan kekulu monggo rembukan kan enggak bisa kayaknya itu enggak menghubungi atau gimana gitu keluarga jenengan kayaknya itu enggak ada usaha sedangkan saya merasa terganggu kalian jenengan dok 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 bantinten iya karena merasa saya tuh gimana ya saya sendiri terakhir pak ya saya ke keluarga bertemu sama pak siapa itu namanya Donny siapa Franz Pak Agus Pak Agus walaupun ini berdasarkan iya pak saya sudah tahu karena camat segala macam itu kan ada disitu ya pak sekalipun ini ada bahwa saya tuh memang benar-benar enggak pernah menjual maksudnya ya berlaku lah pak gitu pak enggak jadi gini loh pak ya kalau enggak pernah merasa menjual kan enggak mungkin tau yang namanya jenab jenab itu gitu terus menjual lagi ke orang lain bahkan Ali Warisnya sudah bikin pernyataan seperti itu bisa ditemukan aja bener tak roh bener-bener roh naik maksudnya apa itu tuku tanah menjual menjual oma jual oma maksudnya maksudnya tuku oma enggak ada pak enggak ada pak mesinnya ngotong sebelum namanya enggak ada ini enggak ada jual bilinya ada yang di sangga cuma tanda tangannya itu loh tanda tangannya sampai mau limo yuk enggak podong harus ngatipin enggak ngatipin enggak ngatipin tanda tangannya yang lima tadi juga enggak sama dengan KTP jadi tapi ada kemiripan enggak sama tapi ada kemiripan begitu juga yang dijual beli enggak sama cuma enggak sama cuma cereting ini dok tapi ada kemiripan bini cuma itu itu aja yang situ mau tonton cerete yuk doma gitu karena iya bener yang tanda kita lupa ini jadi yang itu enggak yang ini itu yang ngomong ada Pak Lurah nanti sampean ditemukan oleh alih waris ini di mediasi sama Pak Lurah oke aja sampai ada alasan gue gak bisa tegung ini aja karena ini kan eh eh ya pengruminya kan Pak Agusnya malah sudah Pak Yanto sekarang jalan terakhir mediasi aja dengan yang Pak Eko pembeli ini ya sudah ini anak saya yang gitu gimana Pak Eko terus ini Pak Eko kira-kira minta berapa masalahnya ini artinya ganti-ganti rugi uang aja gitu lho Pak nah ini menunggu dari keluarganya sana karena uangnya yang dibeli yang harus dibayar itu berasal dari orangtuanya sana saya tunggu-tunggu ngonjewu sengkadah Pak pulau pedut ngomongannya Bapak istri saya beli Pak ngonjewu berapa sih beli ini waktu itu beli 18 juta oh 18 juta setelah itu saya renovasi ya lah Bapak Yanto sedangkan saya semuanya dikembalikan 18 juta Pak dibuat beli rumah kan gak bisa Pak ngonjewu tahun berapa ya tahun berapa iya terus gak maunya ini apa maunya Pak Yanto itu untuk ganti rugi meneh berarti itu beli dua kali berarti ya Pak Agus itu Pak Agus bilang sudah kalau memang Pak Eko itu minta ganti ganti uangnya itu tadi ya sudah ganti aja oh Pak Yanto mau kembalikan iya ya artinya mestinya ya kalau menurut perjanjian ini jual beli bukan saya yang anu siap harusnya minta kembali sama si Sam Sudin ini kan gitu kalau masalah rumah saya sanggup berapa misalnya habisnya saya kembalikan gitu lah Pak oh gitu nah itu aja yang saya saya maksudkan dia gak pernah anu lagi sama saya ya sudah saya diamkan padahal saya perlu perlu tempat mungkin untuk jemuran untuk apa gitu karena terlalu sempit gitu lah Pak ya gitu Pak jadi gini aja iya toh biar nanti ditemukan sama Pak Luran di kantorak Luran ahli waris Samsudin ya Bojone ini Bojone itu Samsudinnya Samsudin ini yang saya beli yang saya beli sama beli lah ya di Samsudin lah ya alih warisnya bukan orang lain orang lain Jainab oh Jainab Samsudin beli sama Jainab nah Jainab kan juga keluarga iya nah keluarganya ditemukan kok Jainab kan sudah meninggal iya kan duit duit Bojone Jainab iya Bojone Jainab apa yang ini Bojone Jainab namanya enggak 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 nyangkini enggak 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 diceluk Bojone Jainab iya terus termasuk Samsudin iya keluarganya celuk di Medina Jumbalurah ya pun di si asal mulanya itu kok terjadi jual beli seperti itu biar gaduh iya Pak iya Pak ini gampang lah Pak ini ngejar Samsudin Samsudin ngerja keluarganya Jainab iya Jainab ngejar kan itu memang anu caget misalnya berapa nominalnya ini enggak masalah ini yang dikejar asal usul jual beli sampe ngejar ini enggak menjual ke Jainab diakui Jainab bahwa sampe itu sudah rumah ini sudah dibeli sama Jainab itu tadi dan keluarganya ngekar itu mau nondok nondok iya ngomongnya lho Pak kita enggak ngomong asal nominal asal usulnya runtutan daripada jual beli itu seperti apa karena keluarganya Jainab kan masih sodara sampean ngomongnya gitu aja sudah kita runtut asal jual beli ini sampe ngekar ini enggak pernah menjual lah keluar itu enggak keluar dari Jainab ya apa asal usulnya Jainab ngomongnya maiki tanah itu enggak ngomong doa ini pak mami kalau bingin ini aku nonton gane yuk gane Jainab enggak terus ngerti lah aku kok miyak satu dulur miyak satunya dulur ngomong lo Pak repotnya dungi mereka ya enggak ngomong aku ntar mau duit lah apa wanya ngejual asli ini ya apa dulu itu kan gitu butuh kejujuran butuh ketemenan butuh masalah butuh masalah butuh masalah belu ini belu enggak kok nih asal usulnya itu kok enggak 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 asal usulnya dulu beli apa enggak sama Pak Yanto ini apa enggak ngejual enggak ngejual enggak ngejual enggak ngejual enggak permasalahan atap ini ya sebelum permasalahan ini clear Pak ya sebelum clear ya ini kan rumah ini ini ditempati ya ditempati kan dia merasa ada bocor yang dari atas semacam-macam tolong dianul dinetralisir sih supaya sampai persoalan ini clear ya Pak ya kan perdua enak berasal ini seumpama karena ini bermasalah apa lebih baik ditutup aja sebelum ada penyelesaian ojo masalah ini kan bukan karena ini kan karena juga mengeluarkan duit kecuali ini nyerobot enggak ngejual enggak ngejual enggak ngejual enggak ada jawa enggak sekali kalau ini lo tumbuh-tumbuh memang tetap pengtuhannya jari ini ngejualnya ngejualnya bukan bukan artinya begini loh ini kan tuku ini kan ngetoknya duit ngonejain abu itu tutup strobot dinggoni dirampok enggak artinya ya secara baik kemanusiaan enggak kalau nggak ngejualnya ngejualnya ini kan ngejualnya jadi ngejualnya ngajak mentang ngakus ngejualnya hal ini sambil itu pada nyadari dimediasi sementing asal usulnya jainab manggono maiki tuku apa ngedipi apa zaman kei apa zaman pinjam ini kan gak ada kan mesti anak-anak itu keluarganya kan mesti ngerti ngeluh lho pak ya ngerti nama ini di mediasi ada pak lura ya makasih pak ya pak erwe ya makasih 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 pak yang tau ya ayo